Kelas 11 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 50, masuk pada aktivitas kelima. Nah kita pelajari tugasnya dulu. Pelajari lebih banyak, artinya kita baca kembali tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh dan settingan-settingan yang ada di cerita dongeng. Settingannya itu termasuk setting waktu, tempat, dan lain-lainnya. Kemudian kamu juga harus menggunakan, membutuhkan ungkapan-ungkapan ini ketika menuliskan atau berbicara tentang sebuah, membicarakan tentang sebuah dongeng. Makanya kamu harus catat. Nah ekspresi atau apa namanya ungkapan atau deskripsi diberikan sebagai contoh. Ini ada sudah diberikan contoh. Ada contoh ungkapan karakter. Jadi yang kita cari sekarang ini di cerita The Ghost Girl itu adalah ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Settingan waktunya kapan dan settingan tempatnya di mana. Nah kita coba, saya sudah mencari di sini. Kita coba kan, jadi ada tiga ya. Kita karakter, terus setting of time, setting of place. Nah tiga itu ya. Nah kita cari di cerita The Ghost Girl yang di atas, di halaman berapa ini. Ya 47, 45 kalau tidak salah ya awalnya. Nah ini sudah saya tanda-tandai ini ya, halaman 44. Ini sudah saya tanda-tandai settingan karakter itu yang berwarna kuning ya. Jadi kita, yang pertama itu Lovely Princess. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang Anies Mother ya. Anies Mother The Queen. Yang ketiga, ini saya tanda-tandai dulu biar cepat kita mengerjakannya. Anies Lady in Whiting. Nomor empat, yang kuning ya. Yang kuning, nah ini dia. Anna who work with chicken. Kemudian nomor lima, jog and injured ghost that she nursed back to hell. Yang nomor enam, Jerick ya. Jerick. Jerick who told her that he was the prince guard. Yang nomor tujuh. Nomor tujuh, nah ini nomor tujuh, talon. Talon, hair of guard. Nomor delapan, ada lagi yang kuning. Tidak. Nah, tidak ada. Kemudian kita masuk pada setting of time. Setting of time. Sudah saya tanda-tandai juga yang berwarna. Nah, ini dia once upon a time. Warna merah apa ini? Ya, once upon a time. Yang kedua, setting of time ya. Eh, ini years passed by. Years passed by. Nomor tiga. Eh, kita lihat yang berwarna after this. After this. Nomor empat, eventually. Nomor lima. Kita lihat. Nah, ini eventually juga adverse. Adverse. Kemudian overtime, nomor enam. Nomor tujuh, one day. Ya, ini dia nomor tujuh, one day ya. Kemudian, nomor lapan. Ada the next morning. The next morning. Itu yang warna merah. Then. Nomor sembilan lagi ya. Then. Sepuluh. Soon after. Masih ada lagi. Kemudian, nomor sebelas. Lers. Masih ada lagi. Ada. Dua belas. Days later. Ada lagi. Tiga belas. Before. Tua belas. At the end. Nah, itu dia untuk time. Sekarang masuk pada place. Ya, setting of place. Tempat-tempat. Jadi yang sudah saya tandai. Tandai yang berwarna hijau ini ya. Ya. In the kingdom. In the kingdom of Gildenry. Nomor dua. Yang sudah saya tandai warna hijau. At the funeral. Nomor tiga. Kita lihat ke bawah. Nah, ini dia. On the way to Bayern. Nomor empat. House of Gilsa. Kemudian, nomor lima. Nomor lima. To the market. Nomor enam. Kita lihat ke bawah. Yang warna hijau. Ah, ini dia. In the kingdom. Kemudian, to the lake. Nomor tujuh. To the lake. Apakah masih ada? Nomor lapan. Ada. Into an enemy camp. Habis. Nah, itu dia untuk jawaban. Jawaban yang nomor apa ya. Aktiviti lima. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.